Pantai Bahari di Kabupaten Samba sedang hits di kalangan milenial. Banyak spot foto yang bisa dijepret di pinggir pantai Tanah Burniu ini. Mengunjungi perbatasan Indonesia dan Aruk menjadi salah satu tujuannya. Aruk berada di wilayah Kabupaten Sambas. Untuk menuju ke Pantai Bahari, jika pengunjung berangkat dari PLBN Aruk memakan waktu sekitar 2,5 jam berkendara mobil. Wisatawan harus menuju kota Sambas dulu untuk menyebrang melalui sungai. Dan dari pelabuhan Pantai Bahari ditempuh lagi dengan jarak hampir 1 jam. Pantai Bahari berada di Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas. Pantai ini sedang ramai menjadi incaran foto kaula muda Kabupaten Sambas. Pantai Bahari menjadi wisata rekomendasi jika ingin mengejar sunset. Namun, cuaca mendung bisa menghalangi wisatawan mendapatkan sunset cantik di Burniu ini. Saat sore hari, bukannya sepi. Pantai justru semakin ramai dikunjungi wisatawan yang rata-rata adalah anak-anak muda. Jalanan menuju ke Pantai Bahari tidaklah besar. Dari pelabuhan, jalanan bergelombang dan berlubang menyambut roda mobil. Mungkin, hanya beberapa kilometer saja jalan aspal yang bisa dirasakan. Selebihnya berlubang dan bergelombang. Terdengar desir ombak menghempas bibir pantai di tanah Burniu. Saat sore, angin cukup kencang menghalau beberapa awan mendung. Saat melewati parkiran, terlihat sangat banyak motor terparkir di sana. Mungkin ada sekitar ratusan motor. Padahal, hari sudah semakin gelap. Saat langit mulai kelam, di ujung masih terlihat cahaya oranya yang mulai pudar. Momentum itu bisa dimanfaatkan pengunjung untuk mengambil gambar. Akan ada banyak sekali pengunjung yang membawa kamera. Mereka sibuk dan asyik berfoto dengan latar pantai, latar sisa cahaya matahari, dan berlatar beragam spot foto yang memang ada di pantai tersebut. Spot foto yang ada di pantai seperti tanda love, tulisan pantai, dan masih banyak lagi. Mudah mudi sambas terlihat asyik bercengkrama dan tertawa. Mereka berkumpul dan bersandar di kayu-kayu yang banyak perdebaran di pantai. Pengunjung menjelang malam sangat ramai. Tafdol ke pantai tapi kaki tidak terkena ombak. Pengunjung biasanya akan menggulung celana dan melangkah pelan ke arah laut. Beberapa menit, mereka membiarkan ombak mengempas kaki untuk merasakan ombak pantai Burneo. Terima kasih telah menonton!